Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Gokul KDV Ya, ini saya lagi pake Doody Jacket, karena lagi hujan ya Disini Dan di video ini saya akan Mereview tanda baru saya Dari brand Bandok Ini tipe Bandok Solo Dom 1 Ini tanda buat seorang Dan video Review tanda ini Sekalian saya Solo Moto Camping ya Di campsite Gambung Ranca Changkuang Ini campsite yang rekomen banget sih Bagus banget Nah, di Pemandangannya itu Di kelilingi Kubun Teh Dan pinggirnya itu ada Aliran air sungai ya Jadi, ini suara Aliran air sungai Dan semoga Pada vlog kali ini Kedengaran semua Ya, jadi saya akan Mulai Mereview ya Memasangnya Setup Mendirikan tenda ini Bagaimana model tenda Bandok Solo Dom 1 ini Apa sejenis tenda Utalike ya Tenda yang cocok banget sih Menurut saya buat Foto camping ini juga Baratnya itu hanya 1,8 kg Ya, masih cukup ringan ya Dan ini model tendanya Model tenda Dom Jadi ada 2 frame gitu Sekilas info tentang Brand Bandok ini Ini brand dari Jepang ya Tenda ini Dan saya belinya itu Di Jepang juga Dan tenda ini Belum termasuk footprint Dan pool Yang kuat di topnya Dan itu terjual Terjual terpisah semuanya Dan nanti saya akan Ambil Footprintnya Dari brand Ager Dan Polnya dari brand Bandok Saya mulai aja Setup memasang tenda ini Sekarang Sebelum memasang tenda Bandok Solo Dom One nya Dimulai dari Memasang Footprintnya dulu ya Alas buah tendanya Jadi ini yang didapat Di dalam Tenda Bandok Solo Dom Setelah ini Saya akan mulai dari Memasang inertan Yang dulu ya Sebelum memasang Kedua frame Ini Harus dipasak dulu ya Di inertannya Biar gampang pada saat Memasang kedua Framenya ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini packnya termasuk gampang ya Ditancopkan di tanahnya Tidak begitu susah Karena Lumayan Cukup tajam Tampak depan tendanya ya Tampak depan pintu masuk dan keluarnya Dalam keadaan posisi tertutup Dan ini pada saat Pintu fly seatnya Terbuka Selanjutnya Ketika sudah terpasang Sudah semua ini ya Saya mau pasang Tabnya ya Ini Tab pole nya Ada dua ya Tingginya itu 130 cm Jadi pas banget Dengan Menurut saya Ketinggian ini pas banget ya Buat di tab Ten ini Ya lumayan ini ya Fungsinya untuk Ya habis saya kegak hujanan Nah saya akan Masak-masak di luar Untuk di Inner Mestan Pandok Solo Dom ini Lega ya Masuk luas Untuk Bagi saya Yang tingginya 175 cm Ini masih ada Jaraknya ya Berapa jengka lagi Seginian Dan ini buat orang dewasa Ya buat saya ya Pas banget sih Buat Ya di tenda Bandok Solo Dom ini Gak kecil Gak Kebesaran Pas lah Dan ini emang Cukupnya buat Satu orang aja ya Gak bisa buat Berdua Kalau di pasang Ini bener-bener sempit nih Lebih sempit Dibanding dengan Bandok Solo Bass Dan Bandok Solo Tipe One Buat Inner Mestan Tapi kalau Lebih lega Tinggi Enaknya sih Menurut saya sih Bandok Solo Dom ini Inner Mestan Kenapa nih Lebih Berasa lebih Nyamanannya ya Ini juga lebih tinggi Ya mungkin Karena tipe-nya Emang Apa ya Tipe tenda dome Jadi seperti ini Jadi saya Lihat ya Apa saja Yang ada Di dalam Inner Mestan Jadi seperti ini Pada saat Posisi saya Lagi tidur Di dalam Inner Mest Tenda Bandok Solo Dom Ini Bener-bener Nyaman banget sih Yang tinggi saya tadi ya 175 cm Masih ada Space Ya berapa cm lagi Mungkin nih Buat yang Tingginya 2 meter Masih bisa deh Dan untuk Lebarnya Ini pas banget sih Pas Gak sempit Gak kegedean Pas sih menurut saya Jadi masih ada Space Buat menyimpan Barang-barang Seperti itu Pada powerbank Dan lain sebagainya Buat di Space yang masih ada Sisa Ya sisanya Pastinya Nyimpanan di pocket Ini ya Atau di saku Inner Mestnya Ini Di Inner Mestan Bandok Solo Dom ini Cuman ada Satu pintu Keluar masuk Atau festivalnya Dan sebelah kanannya Ini gak ada apa-apa Cuman Ya tertutup aja ya Jadi cuman ada Satu pintu masuk Selanjutnya ini Ada pocket ya Pocketnya disini Ada satu Dan Ada pocket juga Di bagian atas Ini bener-bener Berguna juga sih Dan pocketnya tuh Lumayan panjang ya Dan ada pocket Yang ketiga Ya disini juga Ini ukurannya Termasuk Ya besar lah ya Apalagi buat Soloma Cukup lah Pocket yang disini Jadi di Inner Mestan nya Ada Tiga pocket Tiga saku gitu Untuk gantungan lampunya Cuman ada satu ya Disini Ini ada hook Buat gantungan lampu Lantern Ya pas lah Catu juga cukup ya Ya jadi seperti ini Di dalam Bandok Solo Dom Inner Mestnya Ini bahannya Full Mest ya Sampai atas Kiri kanannya Kecuali di bagian bawahnya Karena ini Pastinya kan Wajib waterproof ya Dan pas Saya Coba camping Tadi malam Itu Bener-bener Bagus sih Ini kan Sepet hujan juga Sebentar Dan tidak merembes Di bawahnya itu Jadi Bagus sih Waterproof ya Pastinya Dan Inner Mestan nya Ini bikin Adem sih Ya Cuman kalau malam Ya mungkin Kalau cuacanya Lagi hujan Gede Ya pastinya Angin Atau apanya Itu berasa Sedikit Dingin sih Tapi ya Nggak begitu Ngaruh lah Dan ini Bener-bener Bagus banget sih Selanjutnya Saya akan Oh iya Dan ini Posisi pada saat Pole Atau Tart nya Dibuka ya Untuk Pole nya Ini ada 2 pole Ini saya pakai Dari brand Bandok Ada 2 Tingginya Kurang lebih 135 Sampai 140 cm Kurang lebih Tinggi 2 tiang Ini Ini dijual terpisah Jadi harus beli juga Pasti dapat dengan talinya Juga Kalau beli 2 tiang Ini Ini gunanya Sebagai tap Jadi saya bisa Masak-masak Disini Jadi sangat Kebantu banget Kalau saat Gerimis Atau hujan Dan pada saat Matahari panas Terlindungi Ya lumayan Jadi gak perlu Bawa tap Lagi Dan di Sisi kiri Dan Kiri dan kanannya Itu Masih ada Space Buat menyimpan Barang-barang Alap-peralatan Camping Seperti sini Ada Tas Tap Bag Yang 50 liter Saya bisa Buat Nyimpan Helm Jaket Yang sini Buat Nyimpan Bahan Makanan Atau Yang lain Sebagainya Masih Space Bisa dibilang Kecil Kalau mau Dibanding Bandok Solo Best Dan Bandok Solo Tipiwan Buah itu Lebih Gede Jadi Tenda ini Benar-benar Kompak Banget Benar-benar Ringkas Emang Dibuat Hanya Untuk Satu Orang Aja Dan Yang Terakhir Ini Saya Terakhir Tenda Bandok Solo Dock 110 Ini Dan Beginilah Posisinya Sebelah Kirinya Di Tenda Ini Ada Dua Ventilasi Ini Bagian Kirinya Dan Nanti Ada Di Sebelah Kanannya Juga Ventilasinya Di Tenda Ini Ada Empat Tali Tali Bagian Belakang Ada Dua Dan Depan Lagi Dua Fungsi Tali Ini Agar Lebih Safety Aja Lebih Aman Lebih Baik Ditacapkan Di Tanah Di Pasak Ini Ini Ventilasinya Keduanya Di Sebelah Kanannya Jadi Sepertu Inilah Tampak Depannya Juga Setelah Terpasang Hard Pol Sekian Review Bandok Solo Dom 10 Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih Telah Menonton